Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan teman-teman Masih dalam kondisi sehat Walafiat Dan di kesempatan kali ini Saya bisa reak kembali sebuah video Ada video yang lumayan menarik Judulnya Satu video dengan judul 5 negara yang mengancam militer Indonesia Saya ambil dari Amanda channel Bagaimana ulasan Video tersebut Kita akan coba lihat bareng-bareng Silahkan teman-teman bisa berkomentar Dengan ulasan video tersebut Dan jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini Dengan cara like dan subscribe Oke, langsung aja bagaimana ulasannya Kita akan coba lihat Bersama-sama Halo friend, kembali lagi Di Amanda channel Nah ini kita bahas yang panas-panas dulu Dimana ada 5 negara Yang dirasa sampai hari ini adalah Mengintai Indonesia Dalam kedaulatan yang jelas Terkait keamanan Ada 5 negara Apakah Malaysia masuk, Min? Jadi Malaysia masuk Dalam daftar 5 negara Yang mengintai kekuatan militer Indonesia Bahkan ada yang membangun Pangkalan militer Untuk mematah-matai kita Karena kita kan belum memang sangat-sangat jumawa Maksudnya salah satunya ada Malaysia yang Sempat mengintai Bahkan membangun pangkalan Dan sangat-sangat menjadi ancaman Nah ancaman militer Indonesia itu ada 5 negara ini Kira-kira negara mana saja, Min? Mari kita simak Oke, mana saja Ada 5 negara di dunia Yang diketahui mematah-matai Indonesia Dalam hal kedaulatan Nanti dalam mematah-matai itu Bisa jadi yang namanya Apa ya, Brent? Bisa jadi yang namanya Pencaplokan suatu wilayah Seperti Malaysia dulu Si Paddan dan Singkitan Dicaplok Itu bisa jadi pencaplokan wilayah Ini yang bahaya kan Papua Itu kan Pencaplokan wilayah itu bisa Terus kemudian Serangan juga bisa Seperti Ikut campur dalam Konferensi dunia Kayak Timor Leste Yang sudah berjalan Yang pernah dialami pemerintah kita Jadi Jangan anggap ini kaleng-kaleng gitu loh Ini buktinya sudah banyak Sama Malaysia Si Paddan dan Singkitan Sudah dicaplok Kemudian Sama Australia Timor Leste Juga sudah lepas dari NKRI Terus ini Papua ini Bau-baunya juga dengan Australia Ya, Brent Bau-baunya ada Australia Makanya Mari kita simak beritanya Setidaknya ada 5 negara di dunia Yang diketahui Memata-matai Indonesia Oke, kira-kira mana Habunan diplomatik dengan negara tersebut Kerap-kerap mengalami pasang suruh Tak jarang hal ini Karena adanya konflik pengintaian Hal ini serupa yang pernah dialami Indonesia Sampai dihintai oleh negara lain Bahkan tetangganya sendiri Dan negara yang pertama Yang Yang Pengen tahu urusan Indonesia itu Ada Australia Yang selalu ikut campur dan Mau tahu dan mau ikut campur Sebuah dokumen Tertanggal November 2009 Yang dibawa oleh Edward Snowden Mengungkapkan bahwa Australia Adalah salah satu negara yang mengintai Indonesia Australia diketahui melaksanakan pengintaian Dengan menargetkan ponsel memiliki tokoh penting di tanah air Seperti Presiden SBI dikala itu Kemudian ponsel mantan Wakil Presiden Budiono Mantan Ibu Negara Almarhumani Yudhoyono Serta beberapa menteri zaman itu Juga menjadi target retasan Oleh Australia terhadap pemerintah Indonesia Oke teman-teman Memang sempat Ramai ya dulu itu Waktu pemerintahan Bapak SBI Kasus perretasan Penyadapan Telepon Dari pihak Australia Dan Kasus itu pun Sempat Membuat hubungan bilateral Indonesia Kesehatan Australia itu Sempat regang Dan rame juga Kasus itu teman-teman ya Ini membuat Indonesia geram Sampai hubungan bilateral Kedua negara tegang Bahkan Marty Natal Gawa Yang kala itu menjadi meneluh Mengancam Melakukan peninjauan ulang Terhadap proyek kerjasama Antara Indonesia dan Australia Jadi yang pertama itu Salah satunya Contohnya Penyadapan telepon Tapi Australia itu banyak Ikut campur dalam Timor Leste Kemudian pelanggaran batas teritori Kemudian penangkapan Melayang Indonesia Yang tidak berdasar Kemudian klaim pulau Pulau mana itu kemarin Ya kan Seperti itu Dan Negara kedua Yang Mencampuri Indonesia Dan mengintai Indonesia Ada Selindia Baru Wah Kok bisa Selindia Baru Kan rute bahannya jauh Ya Selindia Baru Masuk lima negara Yang mengintai Indonesia Masih dalam dokumen Yang dibawa oleh Edward Snowden Mengamantan pekerja Kontraktor otoritas Keamanan Nasional Amerika Serikat Yang membongkar bahwa Selindia Baru Sudah mematamatai Indonesia Secara elektronik Dengan cara Menyadap email Panggilan telepon Pesan di media sosial Dan berbagai media komunikasi lainnya Data yang berhasil diambil Akan dibagikan kepada Beberapa negara sekutu Selindia Baru Selindia Baru Seperti Amerika Serikat Australia dan Inggris Selain mata-mata Mematamatai Indonesia Selindia Baru Juga rupanya Mematamatai tetangganya Di Pulau Pasifik Seperti Fiji Samoa Kepulauan Solomon Dan Polinesia Perancis Jadi Keparat Bersek Banget Bener banget Teman-teman Ini negara luar Sepertinya Memang Sengaja Memata-mata Dan Kalau kita Dengar ya Seperti Australia Itu Malaysia Itu sering banget ya Bersi tegang Persoalan inilah Penuh persoalan Perbatasan Persoalan Klaim Mengklaim Dan sebagainya Ternyata Dalam hal Khusus-khusus ini Bukan Dimulai dari Indonesia Sendiri Teman-teman ya Ini yang sering kita Dengar ya Selindia Baru Ini Pokoknya Konconya Amerika Itu rata-rata Brengsek-brengsek Bercanda Kemudian Negara ketiga Yang Memata-matai Indonesia Dan dianggap Ancaman Indonesia Itu sampai saat ini Ada Inggris Menurut kabar Yang beredar Inggris Kabarnya Menempatkan Agen mata-mata Di Singapura Lantaran Jaraknya Yang dekat Dengan Indonesia Para agen Yang bertugas Bertanggung jawab Untuk melaporkan Berbagai informasi Mengenai Penguasaan Itu Keuangan Perbankan Perdagangan Dan Dalam Indonesia Seperti kalian ketahui Hubungan Indonesia Dan Inggris Juga Pernah memanas Di kalah Dan yang Malaysia Tempo dulu Sampai pasukan Sas Inggris Ikut bertempur Di kepulauan Borneo Sama TNI Makanya Sampai saat ini Inggris Dimasukkan Dalam Lima negara Yang menjadi Ancaman serius Bagi Indonesia Oke Jelas Inggris Karena kita tahu Bahwasannya Inggris itu Kita tahu Dia itu Sekutu Dari Bukan sekutu Tapi Australia Dan Malaysia Menjadi bagian Negara Persemamuran Inggris Juga Singapura Tentunya hal ini Akan terkait Teman-teman Buat Bapak-bapak Bapak-bapak Petinggi Indonesia Ini jangan sampai Dekat-dekat dengan Inggris Hati-hati Dan negara Yang keempat Negara Yang Masuk dalam Ancaman Indonesia Ada Amerika Serikat Bisa Berikutnya Negara yang pernah Mengintai Indonesia Adalah Amerika Serikat Dan Negara adidaya Ini menurut Kabar Mengintai Indonesia Pertama kali ketika Mantan Presiden Insinyur Tukarno Akan membuat Penjata nuklir Tempo dulu Dan sampai saat ini pun Amerika Serikat Juga masih dalam Kondisi yang Tidak baik-baik saja Dengan Indonesia Bahkan Amerika Serikat Dikabarkan membangun Pangkalan militer Di Pulau Pokos Dengan jarak Sekitar 3000 km Selatan Indonesia Dengan adanya Pangkalan tersebut Amerika Serikat Bisa dengan mudah Mengintai Indonesia Dan sejumlah Negara lainnya Di Asia Tenggara Jadi Amerika Serikat Masuk dalam negara Yang mengancam Indonesia Kemudian yang terakhir Yang nomor 5 ini Negara yang ingin tahu Hubungan Kondisi Indonesia Dan Malaysia Hancaman dulu Malaysia itu Hancaman Hubungan diplomatik Indonesia Dan Malaysia Memang Kadang naik Kadang turun Kadang akur Tapi kadang juga Selisih Paham Salah satu sumber Pertengkaran Kedua negara ini Adalah Karena pihak tetangga Yang kerap melakukan Patroli udara Di kawasan Indonesia Hal itu Membuat Tentu Membuat Indonesia Terusik Dengan kondisi Yang dilakukan Malaysia Di saat mereka Jumawa Di saat mereka Dulu militernya Kuat Mereka sering Mancing-mancing Kita Seperti itu Mancing-mancing Dalam arti Tes kekuatannya Indonesia Dan Malaysia Kurang ajar sekali Malaysia Di tempur Makanya Malaysia Ini dimasukkan Dalam daftar Lima negara Yang cukup Berbahaya Bagi Indonesia Salah satunya Juga ada Malaysia Apakah kita takut Dengan Malaysia Gak takut Mungkin TNI Kita juga Gak takut Dengan Malaysia Yang sekarang Tapi Malaysia Kalau dimasukkan Jalan Berpotensi Mengancam Indonesia Nah Usut Punya Usut Indonesia Dan Malaysia Merupakan Negara Bertetangga Yang terletak Dalam Kawasan Asia Tenggara Keduanya memiliki Sejarah hubungan Diplomatik Padang akur Yang sangat Dinamis Meskipun Di antara Keduanya Diterapkan Diplomasi Serumpun Banyak Kesepakatan Yang terjadi Di antara Kedua negara Banyak Pula Terjadi Konflik Kepentingan Yang terjadi Antara Keduanya Tensi Ini akan Mengupas Masalah Pergembangan Ketegangan Hubungan Bilateral Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rentang 2002 2003 2008 Cukup Cukup Panas Dalam Rentang Tahun Terjadi Permasalahan Permasalahan Dengan Intensitas Yang relatif Sering Antara Indonesia Dan Malaysia Dimana Semuanya Terkait Dengan Konflik Kepentingan Yang Meliputi Masalah Perbatasan Pembalakan Liar Tenaga Kerja Sosial Budaya Dan Lain Sebagainya Hingga Netizen Benjerut Benjerut Nya Juga Sering Adu Bacot Dengan Netizen Malaysia Seperti Itu Nah Nah Pembahasan Admin Seputar Usut Punya Usut Itu Tadi Daftar Lima Negara Yang Dianggap Sebagai Ancaman Indonesia Nah Bagaimana Menurut Kalian Terkait Berita Ini Apakah Kalian Takut Dengan Lima Negara Tersebut Silah Dan Baguhan Tanti Kolom Komentar Oke Demikian Tadi Suatu Ulasan Dari Amanda Seno Dengan Judulnya Lima Negara Yang Mengancam Militer Indonesia Oke Teman Teman Ada Berapa Negara Australia Selandia Baru Inggris Amerika Juga Malaysia Memang Bener Teman Teman Ketika Kita Berbicara Dengan Hubungan Dengan Negara Tetangga Seperti Australia Dan Malaysia Terutama Itu Sering Banget Hubungan Ini Selalu Pasang Surut Dimana Kasus Kasus Yang Sering Menjadi Faktor Diantaranya Masalah Perbatasan Demikian Ya Caplok Mencaplok Pulau Demikian Dan Hal ini Kita Sering mendengar Bukan Indonesia Yang mulai Tapi Negara-negara Tetanggal Yang Terkadang Sering Memulai Seperti Klaim Kelantai Budaya Dengan Malaysia Itu Siapa Yang Memulai Siapa Yang Mengangkat Duluan Kalau Bukan Malaysia Oke Jadi Menimbulkan Reaksi Terhadap Masyarakat Indonesia Terus Dengan Inggris Inggris Jelas Menjadi Hansaman Ya Bukan Tidak Mungkin Teman-teman Karena Inggris Dan Australia Juga Malaysia Itu Merupakan Sekutu Karena Kenapa Karena Australia Malaysia Juga Merupakan Negara Persemanguran Dari Inggris Amerika Kita Tahu Bahwasannya Hubungan Indonesia Amerika Itu Memang Benar-benar Pasang Surut Indonesia Amerika Dari Dulu Bahkan Untuk Akhir-akhir Ini Pun Demikian Lagi Tidak Baik-baik Dan Ternyata Ada Satu Lagi Selandia Baru Dia Melewati Dunai Cyber Dengan Meretas Beberapa Email Penting Dari Masyarakat Indonesia Mungkin Dari Kalangan Kalangan Pemerintahan Oke Menurut kalian Teman-teman Gimana Silahkan Teman-teman Bisa Berpendapat Insyaallah Indonesia Akan Menjadi Lebih Kuat Lagi Untuk Bisa Menghadapi Segala Ancaman Ancaman Yang Datang Dari Luar Baik Dari Negara Tetangga Yang Menting Indonesia Tidak Memulai Dulu Insyaallah Kalau Indonesia Kuat Insyaallah Bahkan Bisa Menghadapi Semuanya Terima Kasih Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Tidak